Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video berjudul Hello Kuala Lumpur di kanal Youtube yang diduga berasal dari Malaysia. Bagaimana tidak, lagu tersebut sangat mirip dengan lagu asal Indonesia, Halo Halo Bandung. Tak hanya nada saja yang mirip, lirik lagu bahkan juga nyaris sama dengan ciptaan Ismail Marsuki. Lagu tersebut diunggah oleh kanal Youtube lagu Kana TV pada 30 Juni 2018. Animasi dalam video menampilkan anak-anak sedang memegang bendera Malaysia sambil bernyanyi. Namun, lagu tersebut mendadak di sorot warga Indonesia karena dianggap mirip dengan Halo Halo Bandung. Hanya terdapat sedikit perubahan pada bagian lirik lagu dari istilah Indonesia ke bahasa Melayu. Pemilik kanal Youtube mengklaim, lagu Hello Kuala Lumpur merupakan lagu patriotik untuk anak-anak Malaysia. Atas viralnya lagu tersebut, baik pemilik kanal maupun pemerintah Malaysia perlu memberikan penjelasan. Namun, kasus penciplakan lagu Indonesia oleh Malaysia bukan yang pertama kalinya terjadi. Malaysia sempat menggunakan lagu Rasa Sayangnya saat membukaan Sea Games 2017 lalu. Diketahui Rasa Sayangnya adalah lagu yang diciptakan oleh Paulus Pea asal Maluku. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini menegaskan bahwa lagu Rasa Sayangnya adalah milik Indonesia bukan Malaysia. Menurut Anwar, klaim itu terjadi karena kesamaan budaya yang sangat kental antara kedua negara. Terima kasih. Terima kasih.